Halo Liga Gamers, balik lagi di Liga Cerita Konten dimana kita bakal ngebahas kisah dan kasus para karakter game Serta mengungkap hal-hal yang tabu menjadi topik yang layak dan patut untuk diperbincangkan Bersama gue Jamalism Cash, let's bring the untold story Intro Di episode kali ini kita bakal bahas tentang Rubik the Grand Magus Secara nama Rubik pasti adalah salah satu penyihir terkuat dalam Dota Karena dia Grand Magus Bahkan Invoker pun mungkin bisa di kalahkan Seperti yang udah kita bahas di episode sebelumnya di Invoker 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 the Arsenal Magus bisa pakai sampai 10 spell Tapi secara logika dengan ultimate nya dari Rubik ini yang mencuri spell lawan Rubik bisa menggunakan semua spell aktif di Dota Tapi jangan lupa juga Ada Morphling yang bisa memakai banyak skill karena dia bisa mereplika hero lain Tapi tetep aja kan gak bisa pakai ultimate nya seperti Rubik Dari kata-kata barusan gue jadi mempertanyakan satu hal nih yang dimana Snapfire pun juga penasaran Kira-kira kenapa ya Rubik gak bisa menggunakan spell milik teman satu timnya Menurut lore nya Rubik ia sering sekali diincar oleh para asasin karena talentanya dalam sihir Hal ini malah menyebabkan Rubik semakin excited dan menginginkan tantangan yang lebih besar lagi dan merasa ingin mendapatkan sebuah gelar agar diakui oleh dunia Rubik mengumumkan bahwa ia ingin membunuh seorang Magus Tapi sebenarnya tidak disebutkan Magus siapa yang ingin dia bunuh Namun semua Magus merasa terancam dan malah menjadi bersatu untuk melawan Rubik Peperangan itu berakhir dengan perpecahan para penyihir yang melawan Rubik Dikarenakan mereka diserang oleh spell milik sekutunya Yang menyebabkan mereka merasa terhianati oleh persatuan tersebut Padahal kita semua tau kan kalau itu adalah ulah Rubik yang mencuri spell lawan dan menggunakannya kembali ke lawannya Akhirnya Hidden Council and the Insubstantial Eleven setuju untuk memberikan gelar kepada Rubik Yaitu The Grand Magus Berbicara tentang Rubik pasti udah banyak dari kalian yang tau kalau Rubik adalah anak dari Aganim Sang pencipta Aganim Scepter Tapi sebenarnya ada yang aneh dari voice line tersebut ya Karena gak ada hero manapun yang menyebut nama Aganim Bahkan anaknya sendiri Ah Scepter? Relic of a fallen race? I hold this scepter in another's name Slytherine Scepter What's a king without his scepter? Hampir semua hero menganggap kalau Aganim Scepter itu adalah milik mereka sendiri Atau ditakdirkan untuk mereka Mungkinkah terlalu tabu untuk menyebut nama Aganim sebagaimana kita tau ada you know who di film sebelah? Atau mungkin karena kekuatan Aganim memiliki efek yaitu bisa membuat pemakainya lupa akan realita Dan merasa bahwa Scepter tersebut diciptakan untuk mereka Ada beberapa spekulasi yang bisa kita buat dari event resmi dari Valve yang bernama Aganim's Labyrinth Dimana diceritakan bahwa Aganim sedang terjebak di perjalanan lintas dimensi Makanya dia semacam punya skillnya faceless void yang time walk Bisa langsung cek videonya di atas Dan Aganim mendengar banyak suara-suara hero yang menginginkan kekuatan dari Aganim Scepternya Ketika Aganim mengikuti suara tersebut Akhirnya Aganim bisa terlepas dari perjalanan lintas dimensi tersebut Akhirnya Aganim semacam menguji kepada hero-hero yang menginginkannya Apakah mereka benar-benar layak untuk memegang kekuatan yang sangat besar dari Aganim Scepternya Di akhir trailer dari Aganim's Labirin Ia bertanya Kata-kata true Disini seakan menunjukkan bahwa hanya ada satu Aganim Scepter yang asli Yaitu punya Aganim sendiri Biasanya ya semua hero bisa beli Aganim dan artinya gak mungkin dong Sepuluh-sepuluh Aganim Scepter yang mereka beli itu asli Dan mungkin aja Apakah Aganim sengaja menyebarkan shardsnya atau pecahan dari Aganim Scepter yang asli Kepada hero-hero Sebagaimana ilustrasi dari skill Aganim Hmm Bentar Kalau kita lihat bentuk dari Aganim dan juga kita lihat bentuk dari Rubik Kayak gak ada mirip-miripnya gitu ya Apa benar Rubik adalah anak dari Aganim? Beberapa ada yang percaya kalau memang betul Rubik adalah anak dari Aganim Seperti Dark Willow dan juga Pangulia Tapi ada juga yang tidak percaya Seperti salah satu karakter The Artifact Salah satu game betul-betul juga yang bernama Vanessa Ia mengatakan bahwa Kalau dilihat dari bentuk fisik Emang sama sekali berbeda antara Rubik dan juga Aganim Dimana Aganim sendiri memiliki empat tangan ya Dan beberapa tanduk di kepalanya Sedangkan Rubik benar-benar humanoid dengan dua tangan dan juga dua kaki Namun memang cara Rubik bergerak agak sedikit aneh Ada juga suatu teori yang mengatakan kalau Rubik adalah Scythe Salah satu karakter di komik yang membahas tentang Roshan Karena kalau dilihat dari rambutnya emang benar-benar mirip Di sisi lain juga ada yang mengatakan Kalau Rubik sebenarnya bukan dilahirkan Melainkan diciptakan oleh kekuatan dasyat dari Aganim Kalau dilihat dari cara geraknya sih Rubik enggak seperti manusia pada umumnya ya Atau mungkin Rubik sebenarnya adalah Aganim itu sendiri Karena Rubik memang selalu menggunakan topeng Jadi enggak ada orang yang tahu lah kebenaran tentang hal tersebut Kecuali mungkin Aganim itu sendiri Rubik seakan terlihat selalu mencari sesuatu Seperti orang yang sedang gelisah Badannya tidak pernah diam Gerakan kaku semacam ini yang membuat Rubik sangat mirip dengan boneka wayang yang sedang digerakan oleh sihir Atau mungkin Rubik hanya seorang penyihir jenius Yang mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder Dimana para pengidapnya sangat sulit memusatkan perhatian Mudah teralihkan seakan selalu ingin mencari sesuatu Hyperaktif tidak bisa diam dan pelupa Sangat kontradiktif ya dengan karakter invoker Dimana para biasanya penyihir mengandalkan ingatan untuk menggunakan sihirnya Bagaimana dengan Rubik Yang sangat pelupa dan ceroboh Rubik adalah salah satu penyihir yang sangat berbakat Bahkan ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakan suatu sihir Ia hanya perlu melihat sihir dari lawan Mengobservasi dan langsung bisa menirukannya dan mengembalikannya ke lawan Kayak istema ewan inilah yang membuat Rubik tidak pernah kalah dalam perperangan Karena sekuat apapun sihir lawannya Rubik bisa mengembalikan kekuatannya dengan kekuatan yang lebih besar lagi Dengan adanya skill pasif yaitu Arken Supremacy Kalau di anime mungkin lebih mirip full counternya Meliodas sekali ya Dari Seven Deadly Sins Kita harus ingat Rubik mencuri spell Yang terakhir kali dipakai oleh targetnya Yang berarti yang terakhir Rubik lihat Spell steel hanya bisa digunakan ke musuh Mungkin karena Rubik menyukai tantangan dan sering berada dalam bahaya Sehingga ia akan bisa mencuri spell yang dianggap bisa mengancam dirinya Yang terakhir Spell steel memiliki durasi Dan setelah durasinya habis Spell tersebut tidak bisa dipakai lagi seakan Rubik sudah lupa Bahkan Rubik tidak terpikirkan untuk menulis spellnya ke dalam buku Mungkin karena ini adalah salah satu gejala dari ADHD tersebut Dimana para pengidapnya sangat sulik untuk memusatkan konsentrasi Atau menuliskan sesuatu ke buku atau mengerjakan tugas sekolah Rubik adalah karakter yang sangat cheerful dan sangat mengapresi sihir-sihir hebat Seperti Tapi ada suatu respon dari Rubik yang tidak biasa Dimana tidak biasanya ditemukan respon semacam itu dari Rubik Karena memang Rubik hanya suka tantangan dan pertarungan hebat Pukna memiliki nama lain The Oblivion Atau kalau kita terjemahin adalah Pelupaan Apakah mungkin Pukna ada hubungannya dengan Aganim Yang juga memiliki kekuatan untuk memanipulasi ingatan Atau malah mungkin Rubik yang punya hubungan dengan Pukna Karena mereka sama-sama memiliki warna hijau yang mirip Apa jangan-jangan juga nih ya Sebenarnya wujud Aganim adalah Pukna Setelah terkena dari efek sesuatu Atau Rubik cuma benci aja nih sama networknya Pukna saat perang Sayangnya tidak ada jawaban pasti tentang hal itu Karena masih banyak sekali misteri dari Rubik Kayak Rubik di dunia nyata yang banyak banget rumus-rumusannya Sama kayak Rubik di Dota juga Dan juga Aganim Anyway intinya Aganim adalah seorang penyihir yang sangat-sangat hebat Dan dihormati oleh semua orang Bahkan banyak hero juga yang sangat menginginkan kekuatan dari scepternya Dan Rubik jelas adalah seorang penyihir yang sangat berbakat Dan kuat sampai mendapatkan gelar The Grand Magus Tapi tetap saja Rubik selalu menginginkan tantangan yang lebih Dan tidak akan pernah puas Oleh karena itu Rubik mengikuti The War of the Ancient Untuk mendapatkan kesenangan dan juga tantangan Beserta sihir-sihir hebat di luar sana Dan itu dia kisah dari Rubik The Grand Magus Penyihir yang sangat hebat tapi emang kelihatan aneh Dan juga sangat berbahaya karena keistimewaannya Agak panjang nih episode kali ini Terima kasih lagi untuk teman-teman semua yang tetap support Tetap nonton tetap nungguin setiap minggunya Untuk update Liga Cerita Jangan lupa untuk tetap share Tetap like, komen di bawah Request hero apa atau berdiskusi Dan juga subscribe channel Youtube Liga Game Jangan lupa juga untuk DM gue Kalau misalkan kalian pengen berdiskusi lebih lanjut lagi Follow Instagram gue Biar gue makin semangat Dan biar gue naik gaji Kalau viewersnya banyak ya Oke gue Jamalism Cash Sampai jumpa di video selanjutnya Stay tune terus di Liga Game Esports TV Your Esports Channel